Hai Oh udah mulai Udah dong Hai Welcome back to my channel Masih bersama temen-temen saya yang kaya raya Jadi gemilang harta Gemilang harta Yang kayak gini Oke Tadi Mereka udah bikin Apa jadi cuci Tadi kita Kemarin ya Gak tadi Gue gak ganti baju Oh iya bener gak ganti baju Gue udah bilang ganti baju Bersakanya sudah hari gitu Usah Oke Gue udah ganti Ini masih hari yang sama guys Tapi dua konten Karena kita kan para pengabdi konten Dan para pengabdi Dan cuaca lupa Gak dong Tadi itu kita bikin Sandwich Apa namanya Sandwich sushi gitu Mana? Iphone baru atau dimana? Oh di charge dong Oh iya Hari ini dapet Iphone gak? Gak dapet lah ya Gak udah gak challenge Nah jadi hari ini kita mau bikin Eeeh Bikin gravel Ya orang tuh ngantri bisa 4 jam 5 jam Nah daripada ngantri lama-lama Mending kita bikin di rumah Bahan-bahan ini juga gampang banget kan Tuh Tapi kali ini kita bikin yang mudah ya kan Jadi kita gak usah bikin adonan kreussang Karena itu lumayan ribet ya Tentu Karena saya kan Anda tau kan kegiatan saya tuh Padet Hariskan Sinisana Barang Hariskan uang Harang 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 Jadi untuk lebih Singkatnya lebih baik Saya memakai adonan Yang sudah jadi Yang sudah jadi Tara-dara Tara-dara Jadi untuk bikin Kerosang Rumahan Kerosang Krovel Kerovel Kerovel maksudnya Sebentar ya Saya jelasin dulu Ini channel siapa saya kan? Oh iya bener Berarti alurnya saya ngerti Jadi disini Aku punya Pastry Dennis Pastry Oh Dennis Pastry Terus ada gula Gula halus Tapi ga terlalu halus banget Masih sedikit kasar Ada butter Dengan kualitas yang sangat Ini butter dari Finlandia kan? Bro Kemarin lu yang bawa Ini dari Finlandia Masih Kan berlanjut Oke Tapi kalo misalkan Uangnya ga terlalu banyak, ga usah pake butter Ga usah pake butter? Pake margarine Pake margarine 4.500 Belinya di Indo April Indo April Dan nanti Hahahaha Kalo dong lu Terus nanti toppingnya Karena tadi di kulkas Topping Saya bunda Anak-anak kaut emang gitu Saya disini cukup memakai susu kental manis Dan Keju 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 terbaik Taraaa Di kelasnya Ya Oke baik Oke lanjut kita buat Jadi ini Eh jelasin dulu dong Trafo itu apa mungkin Ada yang belum tau Jadi Pas itu kan Kalo gue pernah kan Seolah di Perancis kan Oh iya Dulu ya Dulu kan Dulu kan Perabatan ciamis ya Engga Perancis 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 Pas ngeteh gitu ya Ngeteh Ngeteh apa ngelem lu Ngeteh apa ngelem lu Nama itu sih Jadi pronounce itu Croissant 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 Feminal Oh iya Gitu kalo Jadi kayak Dia lipat B Terus di kesini Lagi tak tak Roll Tak tak gitu loh Jadi kayak Dia lapis Biar dia tuh Dapet yang Layering gitu Bolong-bolong Nah kan daripada Ribet Oh iya engga sih Lebih baik kita pake yang instant aja Bener Mau mulai aja nih Tapi yang instant Oh iya Bener Jangan pake Orang pada salah tuh Jangan pake papastri yang biasa Papastri iya Papi ya Iya bener Papastri Papastri Oh dia papastri 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 Sob Sob Jadi Danish sama Pastri beda Ya jangan pake itu Karena Untuk Adonan ini Dia perlu ragi gitu Buat Ngembang Si Danish ya Baiklah Caranya gimana tuh? Saya akan mengajari Juara 2 Karena Pamilita ini Jago banget pastrinya loh Oh my God Siapa Siapa lagi Oke Pertama yang harus kita lakukan Adalah kita beli dulu Si Danish ini Eh nggak salah Pertama yang harus kita lakukan Bukan Apa tuh Pertama adalah niat Oke Tanpa ada niat Gari duit Gak ada duit Gak ada bahan-bahan Ribet ya Pertama ada niat Pertama ada niat Yes Oke Oke Nah jadi Cula metan ya Cula metan Mepet Cula metan Cula metan Oke Jadi seperti itu Ini kita biarin dulu Tadi di suhu ruang Ya kan Pegah banget sih Dibiarin coba Pegah banget ya Cula metan Iya soalnya Oke Jadi kita bentuk dulu Si Adonannya ini Segitiga Iya Oh tangannya keadal ya Oh dia keadal Oh bener Oh kidal Oh kidal Terus Di sininya kita Kenapa sih Dikit-gituin? Udah dari sananya Gue juga belum riset ya Kenapa harus kayak gini Terus ngapain saya? Kita ngapain berdua ini? Kita tuh Kita safe handle loh Saya contohin dulu Nanti kalian yang lanjutin Oke Oke Ayo dong Ayo dong Aku mau olesin butter sedikit Ini butter Finlandia yang mahal ya Iya butter dengan kualitas Nomor satu di dunia ya Terbaik Betul Itu dari keringet ketiak sapi Jadi itu enak banget Enak banget Apalagi sapinya bisa banyak sawah Nah dia adonan sih Kerosong Susah banget sih Iya udah susah udah ngapain Kerosong Kerosong Kalau itu aja Roti gulung Kalau susah roti gulung Nggak dia teksturnya tuh Beda gitu Jadi Iya kan Iya Apa sih? Ya udah terus gimana? Susah gula Susah gula Gula Ada lagunya nih Gula 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 Nggak ada Ini bener-bener semudah itu bikinnya Terus Oh kasih cinnamon ya Iya dong Karena aku emang beda dari yang lain ya kan Seperti itu Kita kasih taburan-taburan Manjalita ini Ini biar nambah wangi Biar nambah wangi Tapi ini kalau nggak suka sih bisa di skip ya Nah Udah abis itu Nah ini siap digulung Ini bikinnya super Gumpang tau Gulungnya tuh jangan ditekan Jangan ditekan Mengikuti Jangan enakan ditekan ya Jangan Terserah Oh Oh Jangan ditekan Oh Oh Jangan ditekan Ingat jangan ditekan Cukup mengikuti Kemauannya dia Bener Jangan memaksakan siswasi Cukup mengikuti kemauan dia Saya boleh mencoba? Hei, anda terlihat banget Eh bener, bener Oke, gue satu Gini kan Tadi dia pas tes jelek banget Tuh, kan dia aneh Enggak deh sama Gue mantep emang Begini dong Eh, lebih manting sih Beko Baik, selesaikan ini Oke, sekarang masih ada satu lagi Ini gampang banget, saya bisa lakukan Ini kayak, jatohnya ini kayak adonan ini Cakwe, eh bukan cakwe apa itu Oh dadi, oh dadi Pas gue bikin kayak gini nih, susah banget gila Makanya Butternya itu susah Butternya pas gue masuknya Ya harus telaten gitu Karena gue susahin terus, ya kan Gak bisa, gue masalah Bikin gitu ya Berarti kayak bagus lah adonannya ya Orang kan kebanyakan bikinnya pake yang Apa sih, yang biasa gitu kan Biasa, kayak yang susah banget itu loh Kayak banteng gitu Hebat banget itu terus gak ini Gak ngembang kayak roti dia Terus ini kalo bikin Aduh jadi, aduh Aduh jadi, udah jadi Wah gila, cepet ya Hebat ya Wow, 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 wow So amazing Seperti ini ya Seperti Sudah jadi Karya seorang pastri Iya, gitu ya Coba pertanyaan gue nih Ini kan adonannya di kita ya Tapi ini bisa banyak Kan udah dia kan ada satu disini Oh Lu lagi, lu asik banget Oh iya, sorry, sorry Jadi gue bikin gini, gini, gini Kayaknya mah lu harus Ikut muscle shape Iya Netflix lu ikut season 12 Bener, bener, bener Jadi guys Tadah Oke, nah Kalo udah selesai dibentuk koles yang gini Ini tinggal di resting selama kurang lebih 10 sampai 15 menit Biarin dia mengembang sedikit lagi Baru habis itu Kita Kita penyetin di Penyetin ayam kali ini Penyetin bener di kita Baru kita panggang Oke, kita resting dulu Di resting Bukan di ghosting Iya, jangan di ghosting dong Please Jangan di ghosting kasih Kenapa sih kalo nangis yang Yang meleleh tuh telinga gitu Di atas air batas sampai curang terus bergabung ke puter Oke Oke Nah ini adonannya udah mengembang Baru kita siapin Cetakan wafelnya Sebelum dicetak Oke Kita bedakin ya Harusnya bedakin Jadi ini kasih moisturizer Kasih moisturizer Biar dia glowing Lembang Kita kasih butter yang banyak ya kan Biar dia tuh jadinya rasanya tuh gurih nanti Dan gak kering Gitu loh Dan jangan lupa harus pakai butter dengan kualitas nomor 1 Yes Yes Jadi ini bisa dimakan sambil ngete ngopi Ngelem Iya Sambil ngelem Kan tadi kan banyak waktu Di Perancis sambil ngelem kan Iya sih Jadi makanya aku rasanya sambil ngelem tuh kayak seningnya tuh dapet banget gitu Jadi kayak lagi non fly Kayak lagi di ini loh Di holi sayap itu loh Oh holi sayap Banyak kan tuh nanti ini Lengket disini Lengketnya 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 Udah udah panas Coba 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 pegang udah panas belum Coba pegang udah panas belum Coba dalamnya coba Udah ini udah dikatakan Tuh Udah panas Udah panas Udah panas Udah panas Udah panas rame dong itu habisnya ga dikasih topping ini sebenernya ga pake topping juga udah manis ya ga sih kalo pake tepung kalo anak-anak kan biasanya tuh lebih suka yang ada apa gitu manis-manisnya gitu ya kayak si biaya manis-manisnya om-om juga suka yang manis-manis ga tau deh ada yang kaya ga eh gua blok lu eh copot dong oh udah terus tinggal ditimpa nah terus kalo mau dapet tekstur yang bagus jangan terlalu sampe rapet oh ini tipsnya nih jangan sampe rapet kalo dia rapet oh bukan enak yang rapet sebenernya itu bener konsep kalo craftel anda rapetin itu nanti penyek tapi kalo yang lain rapet itu endul ini kak maksudnya kaya krebs gitu kak adon krebs kan tipis gitu yang dirapetin kayak waktu lastnya kan dirapetin itu endul emang oke deh gampang ini mah iya kan kita aja ngerjain gak apa lu gak pengen sampe begitu amat kayak melubuk-lubuk gitu loh lu tanya-tanya dong kan lu udah sering nanya lu nanya gue kek apa kek apa nanya apa ya gue karena hidup lu tuh kayaknya gak penting gitu loh buat gue buat gue tau iya gak sih gak iya kan gua juga gak tau sebenernya dia tuh sebagai apa di channel youtube gue gitu saya? iya alumni di orang satu pas selesai Polandia iya walaupun itu misalkan bener juga karena kan semua tau itu gak bener ya jadi dia pengen emang kepengenan aja gitu walaupun bener di Pilandia disini gak ada yang tau juga sama lu karena kan TV kita cuma sampe Malaysia gimana dong Pilandia tuh dia harus beli 2 miliar apa ya kebanggaan banget kayaknya dia bener bener saya master chef itu disana tuh aduh parah banget ya dia jadi dia kayak dicincang-cincang gitu sama jurinya aduh ini belinya mahal banget gue beli pas zaman-zaman di Brazil tapi mereknya 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 aduh gak enak nih nanti pas saya gucci di sembar-sembar oooh gucci kendih udah udah jadi ini guys ini udah jadi ya kalo di tempat gue ya kalo udah begini nih kita taburin dikit seperti ini ada tekniknya? harus begini dulu 3 kali ikutin gue begini 1 2 2 2 3 baru lempar dari atas gitu ini tuh biar rasanya lebih ke lu oooh kalo gue gini gimana? gimana share ya? kopi pahit ada? kopi pahit sama rokok 2 batang oooh dukun iya gimana? kalo gue beda lagi kalo itu pake tenaga dalam gitu kalo itu beda lagi kalo ini gimana? gimana? kalo gue oh my tangannya harus cantik Uuuuhuuuh Tersersersersers Aduh Aduh Ha 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 Berus gua sakit Berus gua sakit Gua kaget dia tiba tiba kayang ya Allah Ya Allah Udah ah pada stress semuanya Udah ya ini udah beletan dulu ya Sini sini kita liat Kita liat Tersersers Masih ga Ga bisa menempatkan Wow lu kapis Ya Allah cari dia susah ya emang ya Udah nih mam Udah udah tuh Oh my god Mengembang ga sempurna disini aja nih Jadi dia masih ada Airnya gitu di dalamnya Kenapa pake pisau? Kenapa ga pake sendok? Enggak biar bisa bikin gitu Oh wow 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 Liat kan atas bawahnya dia Udah susah dijelaskan ya dengan kata-kata ya Udah susah dijelaskan ya dengan kata-kata ya Lanjut lanjut Panas ya Kalau bisa cium dari sana ini udah wangi banget ya kan Ini untuk kalian ya Kalau dari segi bentuk ga kalah ya sama Yang digunin banget Yang di jual Yang lagiin banget Yang lagiin banget Si parah 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 ini Hehehe Bentuknya itu tuh saint yang luar Bisa, tapi biar lebih ada... apa ya? Sensasi yang berbeda gitu ya Disini aku udah siapin... Itu apa? Susu ya? Ini kayaknya ada es krim deh Pake es krim juga bisa Tergantung selera ya kan Dikasih duit juga bisa di atasnya Seperti itu? Betul Oh emas, emas Emas yang bisa ditaruh sini kan? Betul, apa aja anda bisa Pake ini boleh ya? Oh iya Enak kan? Ada protein Kalau anda bisa makan beling juga Anda taburin beling juga boleh Boleh, apa aja boleh Bebas sesuka kalian ya kan Ini udah jadi, ngapain di planting ya? Ini yang mau planting siapa? Oh gua nih, gua... Ini yang mau planting siapa? Nih gua planting es krim ya tekniknya Sebagai alumni master chef Indonesia Itu gua harus... Oke silahkan saya memberi tanggung untuk anda Harus the best gitu pemirsa Jadi harus hendok panas Harus hendok panas ya? Yes Supaya? Supaya dia... Gak panas Bisa itu Yee gak bisa dong Kurang panas Ternyata Pak Merzah Ah itu gini Sebaiknya hidup itu jangan terlalu sombong dan jumala ya kan? Gak bisa ternyata Pak Merzah, ini kurang panas Udah 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 panas Kata-katain dong Kata-katain dong Omelin dong Omelin Coba Coba omelin Omelin Oh gagal Ketebelan kali Gak kurang panas Oh gagal Oh gagal Oh gagal Oh nice Gagal Hehehe Enggak ini Lagian ini jenis es krimnya juga terlalu ini gak sih? Iya Iya Ini salah banget deh Apaan sih es krimnya? Enggak 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 Es krimnya apaan sih gitu Harusnya kan Bisa Oke sekarang gue ya Sekarang gue ya Sekarang gue ya Sekarang gue ya Kita akan plating yang si satu lagi Oke Ini ada ya guys Kalau misalkan kita plating Itu kita platingnya harus rapih dan bersih Kalau enggak Chef Arnold marah Yang bagus dong Ini saya bikin Judulnya adalah ruko Itu judulnya adalah ruko kelapa gading Ya Seperti ini Kita buat seperti ini Oke lalu kita taburkan sedikit gula Jadi dia membuat unsur-unsur Salju Ya Di hidangan kalian ini Membuat unsur-unsur salju That's no Caranya begini nih Caranya adalah seperti ini ya Lihat Master Chef Wow Chef Arnold pasti minder nih gak kayak gini ya Oh my Ini sih Chef ini bener Separang langsung di perni mah Lalu kita masukkan ini Ya atasnya Dikasih keju Seperti ini aja Dikit aja di atasnya sebagai Garnish Ya Lalu terakhir Kita taburkan sedikit Caranya gini ya Kok kayak terjagohan dia sih Perasan tadi Caranya gini Wah Di puk-puk ya Di puk-puk ya Di puk-puk ya Di puk-puk Kebanyakan Oh my God Dah Lihat 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 Pemirsa Tadah Pakai tomat gak atasnya Enggak lagi belak lo Lo kira pucat lele Jadi kalian suka yang mana Buatan pikiran lo Iya punya saya Dia tuh alumni Master Chef doang Cuman Ini the best banget Cerai gitu Ini tingkat tinggi banget loh Cara dia ngambil es krim Krimnya tuh gak ada yang bisa sih Oke ini udah jadi Udah kelar Udah kelar Akhirnya Sekarang maksudnya kita cobain Satu kotor tuh gue bikinnya Penuh Perjualan sih bener Oke tadi ini udah beli aja gitu Kita mau bandingin Sama yang bikin Sama yang bikin Ini yang beli Dua ini kita bikin Bikin dari ini ya Dari Dennis Ini bikin adonannya dari awal Ini maksud gue adalah Si adonan itu jatuhnya tuh kayak Masih Basah Basah Ya memang Karena ini adonan croissant kan Yes Seperti itu Dalam itu chewy Jadi Tuh Legit-legit gitu Tampak yang ini Tuh Jadi dia gak berlapis-lapis matanya Cuman disini doang Enaknya tuh gak Gak enak banget Sampai orang pada hati berjam-jam Gue bingung gak Oke 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 Sekarang ini kita bikin Ini yang buatan kita ya Yang ini sama yang ini Jujur Ini kita bikin Es krimnya udah meleles sih Tadi Kak Tuh Bagus ya warnanya ya Perfect banget Minyak-minyak di ikan banget Itu virannya fighting guys Oh Tapi sama Kita juga kayak Kayak adonannya bakal kayak gini Maksudnya kayak adonannya tuh Tetep Kayak adon kepepet gitu Kepepet apa ya bang Tapi ini lebih lembut sih kalo kita punya Ya gak sih Betul Luarnya juga lebih Apa ya Crispy gitu kan Karena kita bikin premium kan Pake butter Pake butter Dengan kualitas nomor 1 di dunia Dari hasil Oleh-oleh dari Lofi ya Ya Finlandia Lupa ini enak banget Bini Allah ini enak banget Terus kalo kita bikin sendiri dirumah tuh Kayak bisa lebih kerasi lagi Bisa pake toppingnya Lebih hemat pastinya Ya Ice cream Keju Cinnamon dan lain-lain Gitu Kita beli satu gini Rp40.000 Sedangkan ini Kita beli satu pack Cuman Rp60.000 ya Cuman Rp60.000 ya Cuman Rp60.000 ya Dapetnya berapa ya tadi ya Dapet sekitar kayak 25 20 biji Sumpah Kalian yang masih ngantri berjam-jam Ini kalian bikin deh Tipsnya nih Ada di channel YouTube Mamalita Caranya juga gampang banget ya kan Bahan-bahannya juga gak susah Ya Yang penting harus pakai Adonan pastry yang ada raginya Danish namanya Itu kuncinya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax